Pemirsa guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan lokal di lima destinasi pariwisata super prioritas. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Wonderspace by Wonderful Indonesia. Gelaran Wonderspace by Wonderful Indonesia menampilkan suasana berpetualang di lima destinasi super prioritas melalui video mapping di ruang publik, stasiun MRT Bundaran HI sepanjang bulan Juni 2024. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan Wonderspace by Wonderful of Indonesia di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia Jakarta yang diresmikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Wonderspace dihadirkan dalam rangka mengenalkan lima destinasi super prioritas, yakni Denotoba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang kepada masyarakat, khususnya generasi milenial dan genzi. Kementerian Pariwisata menargetkan 10% dari penumpang yang melintas tiap hari di stasiun MRT Bundaran HI bisa mengambil kesempatan mengunjungi lima destinasi super prioritas. Kalau lebih banyak MRT Station juga bisa inisiasi, sehingga total 100 ribu ridership yang tiap hari di MRT ini bisa memutuskan untuk berlikur di Indonesia saja, ini akan sangat baik bagi ekonomi. Senang sih, happy, bisa datang ke sini, bisa melihat-lihat, seru deh. Sama, senang banget di ruang publik ada tempat yang perih, terus keren, jadi bagus pokoknya. Wonderspace by Wonderful Indonesia sendiri akan berlangsung selama 30 hari hingga 30 Juni 2024 di area Indonesia 1. Stasiun MRT Bundaran HI dan dapat dinikmati secara gratis. Dari Jakarta, Stephen Patinama, AINIS MAPORKA